Salah satu fitur untuk mendapatkan cuan dari TikTok adalah fitur GIF atau hadiah. Nah, masalahnya banyak yang belum tahu gimana caranya memunculkan hadiah saat kita bikin konten di TikTok. Jadi orang itu bisa mengirimkan hadiah saat mereka melihat konten kita di TikTok. Nah, pertanyaannya gimana caranya akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan automation untuk tingkatkan homestead bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana cara memunculkan hadiah, tombol hadiah di konten TikTok kita. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin TikTok teman-teman itu platform yang menurut saya sih luar biasa banget ya, khususnya untuk menghasilkan cuan atau uang. Kenapa? Karena sekarang ada TikTok Shop, ada TikTok Affiliate, ada TikTok Live, ada apa lagi. Macem-macem gitu kan fiturnya. Jadi ini sangat membantu juga buat kamu di sini yang profesional atau kamu ingin menambah penghasilan, atau kamu pebisnis yang ingin meningkatkan homestead bisnismu, TikTok itu kalau menurut saya sih sekarang ya, kalau menurut saya sih luar biasa banget untuk menghasilkan cuan. Jadi kenapa platform TikTok khususnya kayak TikTok Affiliate itu rambat banget. Saya akan share teman-teman satu hal-hal fitur yang bisa teman-teman pakai untuk menambah cuan, yaitu dengan memunculkan tombol hadiah. Jadi selain kita itu kayak jualan produk atau jasa di TikTok, produk sih lewat TikTok Shop sama TikTok Affiliate, itu teman-teman juga bisa pakai fitur GIF atau fitur mengirimkan diamond. Ini juga berguna banget. Nah, menariknya teman-teman, kita nggak perlu nge-live kalau teman-teman itu ingin mendapatkan GIF dari orang-orang. Dari konten yang kamu buat aja, orang bisa mendapatkan GIF. Maksudnya kayak gimana mas? Maksudnya seperti ini. Nih kalau teman-teman lihat ya. Ini kan, ini kelihatan ya. Yang ini ada tombol hadiahnya, sementara yang ini nggak ada. Nah, pertanyaannya adalah gimana mas cara memunculkan hadiahnya agar kita bisa mendapatkan GIF dari orang-orang. Jadi kamu nggak harus nge-live. Karena kalau misalkan teman-teman lihat video kita yang sebelumnya, itu kan kalau kita nge-live kita bisa mendapatkan diamond. Atau kalau teman-teman pernah lihat orang-orang yang nge-live itu memang mereka nggak jualan apa-apa. Tapi mereka kayak mengandalkan diamond atau GIF dari TikTok untuk menjadi sumber penghasilan mereka. Nah, pertanyaannya adalah gimana mas cara munculinya? Nah, kalau teman-teman lihat GIF itu kalau dipencet teman-teman itu bisa seperti ini. Nah, jadi kamu mengirimkan apa GIF-nya ini ke konten ini? Dan GIF ini beda ya teman-teman sama GIF live ya. Ini ada yang 2.000 koin, 3.000 koin, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gimana mas caranya memunculkan GIF seperti ini? Oke. Nah, ini beberapa syarat teman-teman sebelum saya masuk ya ke video caranya gimana. Ini ada beberapa syarat yang harus teman-teman ketahui dulu. Ya, sebelum teman-teman itu ingin mengaktifkan fitur GIF ini. Yang pertama, teman-teman harus punya minimal 10.000 followers. Ya, ini sudah jadi kebijakan sekarang. Kayaknya dulu itu 100.000 teman-teman ya. Sekarang sudah mulai berkurang. Ya, semoga nanti berkurang lagi jadi 1.000 gitu kan teman-teman. Jadi, nggak perlu terlalu banyak effort untuk bisa menghasilkan kejuan dari TikTok. Ya. Dua, video must pay, must pass, pass safety moderation to be eligible. Jadi, video kamu jangan melanggar peraturan di TikTok ya. Jadi, kita tahu ya video-video yang kayak kekerasan, video-video yang ya ada banyak unsur-unsur melanggar. Itu ya teman-teman harus hindari. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus punya akun aktif minimal 30 hari ya. Jadi, teman-teman akunnya harus aktif ya. Aktif di sini yang dimaksud mungkin aktif buat konten gitu kan. Jadi, nggak akun mati banget gitu kan. Jadi, ya teman-teman harus aktif buat konten di TikTok selama 30 hari ya minimal ya. Jadi, misalkan teman-teman Januari nih. Kalau teman-teman nggak buat konten sampai mungkin April atau Mei itu nggak bisa. Jadi, teman-teman harus buat konten lagi ya. Kalau yang saya maksud aktif seperti ini ya. Terus, as requirement jadi mengikuti kebijakan usia di TikTok. Jadi, usia kamu kayaknya harus minimal 21 ya. Usia yang waktu kamu daftarkan akun kamu. Terus, ini akunnya bukan tentang akun pemerintahan atau akun politik atau ya akun-akun tentang ya hal-hal yang tentang politik ya. Nah, ini beberapa hal teman-teman yang harus teman-teman optimalkan dulu. Harus ketahui dulu kalau misalkan teman-teman ingin memunculkan tombol hadiah di TikTok ya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek aja teman-teman. Gimana sih cara memunculkan tombol hadiah di TikTok. Saya akan share teman-teman handphone saya. Jadi, gini. Ini yang sebelumnya ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin memunculkan dia, itu sebenarnya simple banget ya. Teman-teman tinggal klik aja yang garis dikini. Terus, yang creator tools. Nah, terus disini loh. Ini ada video give. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, ada beberapa orang itu yang punya masalah. Mas, kok akun saya nggak ada video give seperti ini ya? Nah, itu ada dua faktor. Pertama, bisa jadi akunmu akun bisnis. Atau yang kedua, ya akunmu mungkin di private ya. Tapi kalau misalkan bukan dua ini, akunnya udah creator. Dan belum bisa. Sana saya, dari beberapa video yang saya lihat dari studi kasus, itu bisa akunnya jadikan akun personal dulu. Ya, terus nanti video give-nya itu bisa muncul. Ya, tapi kalau belum bisa, nanti kamu coba tulis di kolom komen ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja video give. Nah, ini. Give ini kebetulan saya udah nyalain, teman-teman. Karena saya udah nyalain. Nah, ini kan bisa tulisan. Bisa kelihatan kan tulisannya. Viewers can send give on your eligible video. Jadi, video-video yang nggak melanggar peraturan, itu bisa diberikan give. Oke. Ini coba saya klik dan tanya. Nah, ini ya. Ini beberapa peraturan yang teman-teman bisa baca ya. Peraturan-peraturan yang ada di TikTok. Ya, terkait virtual items. Nah, ini kalau misalkan tonton. Oh, ini udah saya nyalain. Nah, ini kalau kita putar videonya. Satu. Nah, ini. Ini kan ada give-nya nih. Ini ada give-nya ya. Tapi kalau coba ya, saya matikan ya. Agar teman-teman kelihatan bedanya. Saya akan matikan. Oke. Saya coba matikan. Terus saya refresh. Oke, video yang sama ya. Ternyata ini ya. Nah, ini kan udah nggak ada nih. Tombol give-nya ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau nyalain ya. Gampang tinggal ke creator tools. Terus video give, nyalain. Nah, ini kan. Ini ada peraturan yang tadi kan. Kayak 10.000 followers. Punya akun aktif 30 hari. Dan lain-lain. Tinggal nyalain lagi. Udah. Gitu aja ya. Jadi, memang sebenarnya caranya simpel banget teman-teman. Tapi dengan cara ini tentunya teman-teman dapat berpotensi. Untuk mendapatkan banyak sumber cuan dari video. Ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa memberikan beberapa insight. Agar teman-teman bisa mendapatkan banyak cuan dari laptop. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Pastikan teman-teman subscribe video ini. Dan aktifkan loncengnya teman-teman. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru. Seputar digital marketing, digital teknologi, dan automation. Untuk tingkatkan offset bisnis. Itu aja teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.